Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A8 Star. Yep, Anda nggak salah denger atau nggak salah lihat. Ini Samsung Galaxy A8 Star. Awalnya saya pikir, ngapain ya? Ada HP kayak gini lagi, ada A8 lagi, soalnya kan A8 udah ada 2. Tapi kok ada versi Starnya gitu? Tuh, ini plastiknya kita buka dulu aja, soalnya refleksinya agak kenceng, jadi kelihatannya putih banget. Kita lepasin biar putihnya jadi lebih sopan aja. Ya, A8 Star, ngapain nambah lagi ya? Tapi pas saya bikin video soal fitur-fiturnya, dan mungkin Anda juga udah nonton video soal fitur-fitur itu, saya jadi nyadar kalau A8 Star ini beda dari A8 yang udah-udah itu A8 yang biasa sama A8 Plus. Nanti kita lihat deh sambil nge-unboxing HP ini, apa sih bedanya sama Galaxy A8 biasa? Ini HP ini saya beli dengan harga 7,6 jutaan ya. Kalau misalnya Anda beli di toko yang lebih resmi kayak di Samsung Store, mungkin dapetnya 7,999. Tapi karena saya belinya lewat online, jadi di sana harganya banyak yang lebih murah, dan saya dapetnya 7,6 ini saya segelnya malah udah buka duluan sebelum kita buka. Kotaknya kita lihat dulu, desain bagian depan atau desain dari kotak HP ini. Di bagian depan lumayan mirip sama Galaxy seri A yang lainnya, ini bagian depannya dan sekitarnya. Dilapisin warna putih dan ada tulisan warna biru yang mengkilat. Ini A8 Star, di kiri kanan nggak ada apa-apa, di bagian atas ada segel yang udah kita potong tadi. Di bagian bawah ada keterangan soal IMEI dan varian dari HP ini. Varian warnanya yaitu ini kita pesannya warna hitam. Terus di bagian belakangnya ada tulisan soal keterangan, tulisan soal keterangan. Ada tulisan atau keterangan soal fitur-fitur andalan dari HP ini, yaitu Infinity Display yang rasio-nya 18 banding 9. Terus 18,5 banding 9 kalau Samsung itu agak beda sendiri. Biasanya kan yang lain 18, tapi dia 18,5. Terus di sini ada kamera belakang yang punya 2 lensa, ada panel Super AMOLED juga yang jadi khas panel khas Samsung. Terus di sini dia juga udah pasti ngedukung jaringan 4G LTE, udah pake prosesor 64-bit octa-core juga atau lebih spesifiknya di dalam chipset Snapdragon 660. Terus ukuran layarnya 6,2 inci dengan resolusi Full HD+, Super AMOLED. Kamera belakangnya punya resolusi 16MP plus 24MP dan kamera depannya 24MP. Ini memory internalnya 64GB dan RAMnya 4GB. Jadi memang spesifikasi dari A8 Star ini lumayan beda ya sama Galaxy A8 atau A8 Plus. Soalnya kalau A8 sama A8 Plus kan mereka lebih mengutamain fitur kayak water resistance atau apa. Tapi A8 Star ini kalau saya lihat dari spesifikasi sama fiturnya dia lebih mengutamain spesifikasi. Soalnya A8 Star ini nggak ngedukung fitur water resistance. Jadi agak aneh juga sih Samsung yang harganya 6 juta ke atas nggak kasih fitur water resistance tapi dia udah ngasih prosesor yang bagus. Jadi ya begitulah ada kompensasinya jadi silahkan anda pilih yang mana. Kalau misalnya anda lebih mengutamain fitur anda pilihnya A8 biasa atau A8 Plus. Tapi kalau anda mengutamain spesifikasi Samsung udah nyediain Galaxy A8 Star. Terus kita lanjut unboxing aja. Di dalam sini ada... Oh ini karena ukuran layarnya yang udah 6,2 inci atau maksimalnya 6,3 inci. Di sini semuanya serba gede gitu ya dari bungkus-bungkusnya. Ada dapet casing silikon juga. Ya zaman sekarang memang kalau nggak ngasih casing silikon rasanya agak gimana gitu. Di sini ada panduan singkat. Yang biasanya ada versi bahasa Inggrisnya juga. Ya benernya ini versi bahasa Inggrisnya. Terus ini ada casing silikonnya yang... Kalau dilihat dari casing silikonnya aja jadi kerasa ya kalau... Posisi fingerprintnya agak kurang turun gitu sesuai sama... Apa? Sesuai sama komentar-komentar di video yang jelasin fitur. Banyak banget yang bilang kalau posisi fingerprintnya ini agak naik atau terlalu naik. Soalnya kan kalau kita pegang HP itu biasanya kayak gini. Tapi kalau fingerprintnya posisinya kayak gitu jadi nggak kena aja gitu. Mungkin harusnya turunin kalau nggak kita harus agak wah gitu. Terus di sini ada sticker soal IMEI. Wuh! Sampai ada ini lagi apa? Kain buat ngelindungin HPnya biar nggak kegesek-gesek gitu biar nggak lecet. Mewah juga. Ini warnanya hitam dan kalau HPnya warnanya hitam Anda pasti udah tahu nanti kita bakal ngapain. Terus di sini ada kabel data yang tentu aja udah pake USB Type-C. Wuh! Saya udah waktu itu pas ngeliat HP ini udah agak takut gitu kalau dia pake USB yang belum Type-C. Soalnya kan Galaxy A6 belum pake USB Type-C. Untung A8 udah ada. Terus di sini dia udah ngedukung fitur fast charge-nya Samsung juga yaitu Adaptive Fast Charge dengan kecepatan 9V 1,5A atau 5V 2A. Oke! Dan di sini ada in-ear monitor yang agak mewahan sedikit sih menurut saya. Soalnya kalau seri J atau apa kan nggak ada silikonnya kayak gini tapi dia lubangnya lebih gede gitu. Ini mungkin versi earphone bawaan Samsung yang lebih mahal. Dan di dalamnya lagi nggak ada apa-apa ini bisa Anda pake buat masukin air terus masukin ke kulkas bagian freezer buat dijadiin es. Jangan! Itu cuma bercanda doang. Dan ini adalah Samsung Galaxy A8 Star. Lumayan gede 6,3 inci tapi karena dia udah pake sistem bezel yang tipis atau bahasa Samsungnya Infinity Display. Jadi di tangan masih enak aja buat dipake soalnya walaupun layarnya segede ini tapi bezelnya tipis. Jadi layar yang lebih gede dia nggak makan ke ukuran body yang lebih gede tapi dia cuma makan bezelnya aja. Itu bagus. Sekarang kita niru-niru gaya Thanos dulu aja deh yaitu dengan... Oke jadi backgroundnya udah berubah jadi warna putih dan barang di sekitarnya udah berkurang setengah juga. Kita lanjutin unboxing Samsung Galaxy A8 Star. Kita keletek dulu aja soalnya disini ada pelindungnya dan ada tulisan soal fitur kunci yang udah ketulis di bagian belakang kotak tadi. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang asik. Oke. Wuh tipis banget nih plastiknya. Terus di bagian belakangnya juga ada plastiknya ini agak tebel. Wuh. Wuh. Ini kali ini suaranya lumayan keras jadi rasanya jadi lebih mantep juga. Disini kita nggak usah lepasin ini sih soalnya. Kadang lemnya agak kuat jadi ninggalin bekas yang nggak enak dilihat juga nanti pas udah unboxing aja sih. Baru kita lepasin aja pas di review baru udah lebih bersih. Sekarang kita setting-setting dulu aja. Dan karena bagian setting ini agak bosenin jadi kita skip aja. Oke jadi ini adalah penampilan paling awal dari Samsung Galaxy A8 Star kalau kita baru selesai setting-setting. Jadi disini masih bersih banget dan warna backgroundnya juga masih standar banget buat wallpapernya ada biru ke ungu. Ini jadi inget sama HP-nya Huawei biru ke ungu. Tapi ini HP-nya Samsung dan warnanya warna hitam. Jadi kalau kita lihat bagian sistem operasinya sih kelihatan sama-sama aja ya. Disini udah kelihatan mirip sama HP Samsung flagship atau yang seri J juga sama aja sih. Jadi kalau kita ngeliat dari sistem operasinya aja ini Samsung Experience 9.0. Jadi mungkin Samsung udah mutusin buat pakein sistem operasi yang sama aja ke semua HP mereka. Ini dia tadi bunyi mulu karena awalnya baru di setting. Jadi kita langsung tes. Eh bentar. Saya juga mau ngomongin soal desain HP-nya bentar yang memang nggak mirip sama Samsung Galaxy seri S sih biasanya kan. Kalau HP Samsung Galaxy seri A itu dia bakal mirip ke HP seri S. Tapi ini menurut saya lebih mirip ke Galaxy Note soalnya. Ukurannya gede dan agak ngotak gini. Tapi kalau mau lebih dimiripin lagi saya rasa dia lebih mirip sama Samsung Galaxy A tahun 2016. Ini kotaknya bikin saya inget deh soalnya saya masih pegang Samsung Galaxy A 2016. Dan bagian sini juga sama, bagian belakangnya juga mirip. Tapi ini diganti jadi fingerprint dan ini kamera. Iya sih ini harusnya jadi kamera sih. Harusnya kameranya dari sini ke sini terus fingerprintnya di belakang, di bawahnya. Hah entahlah gimana pikiran pemikiran desainernya Samsung kita cuma bisa ngikutin aja. Kalau nggak suka ya nggak usah beli tapi kalau suka ya silahkan dibeli. Tuh duit anda. Sekarang kita langsung tes kameranya aja. Ini ada Bixby Vision tapi sekarang kita belum pake dulu. Kita cuma bakal ngetes kualitas kameranya pake mode auto. Kalau di layarnya sih lumayan bening sih. Cuma layar Super AMOLED kan memang warnanya lumayan menggoda dan bisa dibilang agak nggak sesuai sama kenyataannya juga. Jadi kalau kita lihat foto-foto di hape ini pasti lebih bagus dari kualitas foto yang beneran. Jadi misalnya kalau kita mau ngenilai foto dari hape Samsung kita harus pindahin dulu ke hape lain. Soalnya ya atau monitor lain soalnya kalau kita ngeliatnya di monitor hape ini pasti bagus-bagus aja. Oke Samsung. Dan yang terakhir kita fotoin hape yang selanjutnya kita unbox. Tapi mungkin ini tayangnya video unboxing A8 Star ini bakal tayang setelah ini ya. Soalnya saya lebih pengen tayangin si Mi 8 ini duluan. Oke jadi kayaknya gitu aja dulu video unboxing buat Samsung Galaxy A8 Star. Hape-nya gede banget dan pasti bakal saya review jadi tungguin aja. Harganya sekitar 7,5-8 juta nggak tau worth it atau nggak. Tapi kalau dari ukuran layar yang gede kalau misalnya Anda cari layar. Ya ini hape Samsung yang paling gede sih selain hape Galaxy Note. Jadi ya mungkin ini bisa jadi pilihan atau nggak. Jadi tungguin aja video review-nya. Like kalau Anda suka dengan video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Gede aja.